Pertemuan di kota Raja Jilid 7. 7. Membunuh sahabat. Para jagoan tahu, beberapa orang itu pasti sudah terpengaruhi Rama Iblis sehingga tunduk pada perintah Yan Bu Ye U. Tak terlukiskan rasa gusar Jibun Lui melihat kekejaman perempuan itu. Tanpa peduli gengsi lagi dia segera mengayun kapaknya dan ikut mengembut wanita Iblis itu dengan serangan brutal. Yang diharapkan sekarang hanya secepatnya membunuh Seng Selir berdarah. Dua bersaudara sim yang eksentrik dan aneh juga sadar, bila Yan Bu Ye U. sampai mendapat kesempatan untuk menggunakan irama Iblisnya, bisa jadi mereka berdua akan mati mengenaskan. Maka mereka segera maju menyongsong datangnya serangan dari sepuluh orang itu dan bertarung mati-matian. Waktu itu keempat padri dari Syaulim hanya bisa duduk mengatur pernapasan, karena mereka telah kehilangan banyak tenaga. In Seng Hang sadar keadaan sangat gawat. Bersama Jai In Hui mereka ikut menyerang Yan Bu Ye U. habis-habisan. Hanya sayang Jai In Hui seakan masih menaruh simpati terhadap Syaulim berdarah, hingga selalu enggan melancarkan serangan mematikan. Karena harus menghadapi kerubutan lima orang jagoan sekaligus, sesaat kemudian seluruh badan Yan Bu Ye U. sudah basah keringat. Dia mulai menunjukkan wajah duka yang mendalam. Di pihak lain, dua bersaudara sim dengan mengandalkan ilmu saktinya, bertarung melawan dua orang jagoan dari Syaang Pak serta seorang lelaki berbaju emas. Jibun Lui yang berangasan dan kasar akhirnya tak mampu menahan diri lagi, dia lancarkan sebuah bacokan kilat mengancam penghung Yan Bu Ye U. Tampaknya perempuan iblis itu akan segera tewas oleh bacokan maut itu, mendadak terlihat cahaya emas berkelebat lewat. Ternyata Cho A. Giyok Tan tak tega menyaksikan perempuan itu tewas mengenaskan, maka dia tangkis bacokan kapak itu dengan senjatanya. Menggunakan kesempatan itu, Yan Bu Ye U melancarkan tubrukan dekat. Tampak bayangan putih berkelebat, dia langsung menggigit tengkuk si pengejar nyawa. Segera opas sakti itu mundur ke belakang, mendadak kakinya menginjak tempat kosong, tubuhnya terjerumus ke bawah. Untung si pengejar nyawa memang seorang jago yang hebat. Cepat dia menghimpun tenaga sambil bersalto berulang kali di udara. Meski berhasil mendarat selamat di tengah lorong, tak urung peluh dingin membasahi tubuhnya. Untuk sesaat si pengejar nyawa terpisah dari rombongan. Yan Bu Ye U segera memanfaatkan peluang ini dengan melepaskan 7-18 jurus serangan berantai. Semua ancaman ditujukan ke jalan darah penting di tubuh In Seng Hong. Dicecar semacam ini, In Seng Hong dipaksa mundur hampir 7-8 langkah. Jain Hui sendiri sesungguhnya memang tak berniat bertarung melawan perempuan iblis itu, sejak awal dia sudah berniat membebaskannya. Maka begitu melihat Yan Bu Ye U menyerang secara dekat, dia pun ikut mengundurkan diri dari arena. Sebenarnya inilah kesempatan yang terbaik bagi si selir berdarah Yan Bu Ye U meloloskan diri dari kepungan, ketika itu serat emas Co'a Giyoktan sedang digunakan untuk menahan bacokan kapak Jibun Lui. Sayang si selir. Berdarah memang berwatak brutal. Bukannya mundur, dia malah tertawa seram dan secara beruntun melepaskan tiga batang jarum sakti pencabut nyawa. Tiga batang jarum sakti pencabut nyawa itu semuanya diarahkan ke tubuh Co'a Giyoktan. Padahal waktu itu senjata serat emasnya sedang menahan bacokan kapak. Dia tak sempat lagi menarik kembali senjatanya. Segera tangan kirinya disentil ke depan untuk merontokkan sebatang jarum, kemudian dia miringkan kepala menghindari jarum kedua. Namun jarum ketiga langsung menghajar lengan kirinya. Co'a Giyoktan segera merasakan lengannya kaku. Sadar kalau jarum itu beracun, segera dia tarik kembali senjatanya dan menggulung ke arah tubuh perempuan iblis itu. Melihat Co'a Giyoktan termakan jarum beracunnya, Yan Bu Yew kegirangan setengah mati. Serunya sambil tertawa terkekeh, mampus kau. Jarum sakti pencabut nyawa hanya bisa dipunahkan oleh Ku dan Toa Suheng. Lebih baik tunggulah kematianmu di sini. Dengan cepat dia melompati kolam pelumat tulang kemudian melayang turun di lorong yang lain. Dalam pada itu Ji Bu Nelui telah menarik kapak terbangnya. Melihat Yan Bu Yew berhasil meluke Co'a Giyoktan, ia jadi amat gusar. Bentaknya, siluman perempuan, lihat kapakku. Wes kembali kapaknya meluncur ke udara dan membacok ke atas kepala Yan Bu Yew. Waktu itu baru saja si selir berdarah melayang turun di lorong lain. Dia jadi kaget ketika melihat datangnya ancaman itu. Bingung bagaimana Carol menghindar, dengan cepat dia sambar tubuh seorang lelaki berbaju emas yang kebetulan berada di sisinya dan digunakan untuk menangkis. Beluuk diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, kapak terbang Ji Bu Nelui menghajar telak dada lelaki itu. Dalam pada itu dua bersaudara Sim baru saja berhasil memenangkan pertarungannya. Dengan kemampuan yang mereka miliki, dalam waktu singkat dua jagoan dari si yang pak dan seorang lelaki berbaju emas telah berhasil mereka habisi. Melihat si selir berdarah berada dekat mereka, dua bersaudara Sim segera memutar telapak tangan dan langsung dihajarkan ketubuh perempuan itu. Yan Bu Yew tertawa dingin, dia buang jenazah lelaki berbaju emas itu dan menangkis datangnya dua pukulan itu. Siapa tahu serat emas Choa Gyoktan telah menyambar tiba. Karena perempuan itu sedang terpecah perhatiannya untuk menghadapi kapak terbang Ji Bu Nelui dan serangan dua bersaudara Sim, dia tak menyangka datangnya serangan serat emas itu. Sepasang kakinya segera terlilit dan terbelanggu kuat-kuat. Tak terkirakan rasa kagetian Bu Yew. Dia paksakan tubuhnya terpantek di lantai, Choa Gyoktan khawatir musuh terlepas, ia segera menarik senjatanya makin kencang. Saat itulah si pengejar nyawa melompati kolam pelumat tulang. Begitu tiba di hadapan perempuan iblis itu, secara beruntun dialancarkan delapan tendangan berantai. Dari kedelapan tendangan berantai itu, ada beberapa tendangan yang menyerang dada Yan Bu Yew, ada yang menyerang iga kiri kanannya, bahkan ada pula yang menyerang punggungnya. Hampir semua ancaman datang pada situasi yang tak terbayangkan dan dari sudut yang tak terkirakan. Waktu itu Yan Bu Yew tak bisa mundur, kekuatannya juga sudah habis. Tak kala berhasil memunahkan kedelapan buah. Tendangan berantai itu, tubuhnya sudah gontai hendak roboh. Pada saat itulah tiba-tiba muncul dua senjata yang mengancam tubuhnya, senjata peluru geledek dan yang lain adalah guidi berantai. Waktu itu posisian Bu Yew sudah sangat parah, tubuhnya gontai karena delapan tendangan berantai si pengejar nyawa. Dengan sendirinya dia pun tak sanggup menghindari datangnya serangan dua macam senjata itu. Duuk, duuk dua kali benturan keras, Yan Bu Yew memuntahkan darah segar. Melihat serangannya berhasil melukai lawan, lelaki bersenjata peluru geledek dan guridi berantai sangat girang. Baru saja mereka akan menyerang lebih jauh, mendadak terdengar si pengejar nyawa berseru, tangkap dia hidup-hidup, kita butuh obat penawar untuk menolong saudara Choa. Sesudah dua kali menderita luka parah, ditambah lagi kakinya terjerat serat emas lawan, Yan Bu Yew sadar tiada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri. Dia jadi nekat, tiba-tiba sambil menjejakan kaki ke tanah, ia menceburkan diri ke dalam kolam sembelari berseru, jangan harap kalian semua bisa hidup. Toa Su Heng pasti akan membalaskan dendam sakit hatiku. Dalam waktu singkat tubuhnya sudah tenggelam ke dasar kolam dan tidak bersuara lagi. Choa Giyok Tan terperanjat, lekas dia betot senjatanya dan menarik paksa tubuh Yan Bu Yew ke atas. Terlihat sekujur badannya sudah mulai mengelupas dan membusuk, kulit dan daging tubuhnya mulai meleleh, keadaannya sangat mengerikan dan menggidikan hati. Bukan cuma itu, senjata serat emasnya yang tercelupai kolam pun berubah warna. Jelas air kolam memang betul-betul beracun. Selama hidup belum pernah Jain Hui menyaksikan pemandangan seseram ini. Dia tak tega, sambil menjerit tertahan wajahnya ditutup dengan kedua belah tangan. Dengan tewasnya Yan Bu Yew, suasana di sekitar tempat itu pun dicekam dalam keheningan. Dua bersaudara sim juga telah selesai membantai sisa jago dari siang pak serta lelaki berbaju emas. Kini mereka semua beristirahat sambil meningkatkan kewaspadaan. Selang beberapa saat kemudian, si pengejarnya wabaru berdehem pelan sambil berkata, Aku dengar jarum sakti pembetut Sukma sangat jahat dan berbahaya. Korban yang terhajar senjata ini akan keracunan hebat, racun menyusup ke dalam tubuh mengikuti aliran darah. Satu jam kemudian racun akan mulai bekerja, dan menyebabkan kematian. Saudara Choa, bagaimana rasanya sekarang? Choa Giyoktan tertawa getir. Kini aku merasa sekujur tubuhku seperti digegit ribuan ekor binatang, sakitnya bukan kepalang. Hai, sungguh tak nyana gara-gara menaruh belas kasihan kepada iblis perempuan itu, akhirnya aku sendiri yang tertimpa bencana. A-A-A-I, memang salahku sendiri. Kini nasi sudah jadi bubur, percuma disesali, tuh kasih pengejarnya wajepat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan Toa Suhengnya secepat mungkin, kemudian mencari obat penawar untuk mengobati luka saudara Choa. Benar, kita tak perlu buang waktu lagi. Ayo berangkat sekarang juga, ajak In Seng Hong. Sebelum bergerak, kita perlu tingkatkan kewaspadaan karena jago yang ada di perkampungan hantu tampaknya seorang lebih hebat dari yang lain. Burung Raja Wali yang kita bunuh tadi adalah Su Said, itu pun sudah amat sulit dihadapi. Sim Kep San Yo adalah Sam Sumo Ai, sedang si selir berdarah adalah Ji Su Chi. Dari sini bisa disimpulkan kalau Toa Suhengnya pasti berkepandayan hebat. Ya, kita segera berangkat seru Ji Bunelui pula. Aku memang ingin bertanya kepada Toa Suhengnya, di mana ia simpan kitab Pusaka Pekihkan Naga. HMM, biar sudah tahu pun belum tentu kau mampu mengambilnya, ejek Sim Chiu sambil tertawa dingin. Memangnya kau anggap sudah cukup mampu mendapatkan kitab Pusaka Pekihkan Naga Sambung Sim Set. Ji Bunelui sangat berang, teriaknya, kalau aku tak mampu, memangnya kalian dua manusia cacat punya kemampuan itu? Dua bersaudara sim naik pitam. Selain benci disebut orang sebagai banci, mereka pun benci bila dibilang cacat. Baru saja mereka akan melancarkan serangan, si pengejar nyawa segera menukas sambil berseru, jangan ribut, ayo kita segera berangkat. Maka berangkatlah ketiga belas orang itu menelusuri lorong hingga ke ujung. Di situ terbentang sebuah ruangan yang amat lebar, tapi suasana dalam ruangan gelap gulita. Hanya ada tujuh buah lentera bintang tujuh yang menyinari setiap sudut. Di belakang lampu tujuh bintang, lamat-lamat tampak ada seorang duduk bersilah di situ. Dia duduk tak bergerak di tengah ruangan, persis seperti patung dewa di depan altar. Semua orang meningkatkan kewaspadaan dan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lamban. Namun orang itu masih tetap duduk tak bergerak. Makin lama rombongan itu semakin mendekat, namun orang yang duduk bersilah itu belum juga bergerak. Ketika cahaya kuning menyoroti wajahnya, tampak wajah orang itu pucat pasi, sama sekali tak membawa warna darah. Potongan wajah orang itu sangat lembut, mirip seorang sastrawan atau seorang wan GWE. Alis matanya melengkung dengan metusipit, wajahnya lembut, dan danannya bersih, dijanggutnya memelihara jenggot panjang. Ketika melihat wajah orang itu, Coa Gyeoktan nampak terperanjat. Mula-mula dia mengira pandangannya kabur lantaran racun di tubuhnya mulai bereaksi. Tapi setelah dipandang lebih seksama, ia baru berteriak kaget. Bu, bukankah kau, kau adalah saudara Yeu Beng? Betul jawab orang itu sambil tertawa. Aku memang Sik Yeu Beng. Sudah pempat tahun aku menunggu kedatanganmu. Jadi kau pemilik perkampungan hantu, Sik Yeu Beng seruji bunelui tercengang. Sik Cheng Chu Sapa Ing Seng Hong, apa yang telah terjadi dalam perkampunganmu belakangan ini? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku? Aku selalu berada di sini, jawab Sik Yeu Beng sambil tertawa. Kitab Pusaka Pekihkan Naga ada di mana? Tanya Sim Chiu dingin. Lebih baik katakan terus terang sambung Sim Set. Kitab Pusaka Pekihkan Naga? Oh oh, kalian dengar dari Yeu Bun Chiu? Padahal akulah yang menyuruh selir berdarah membuat gila orang itu, kemudian sengaja menyuruh dia mengeluarkan isu bohong itu. Hahaha, padahal di sini tak ada kitab pusaka yang bernama Pekihkan Naga. Berubah hebat para semuka dua bersaudara Sim. Sebelum mereka berang, si pengejar nyawa telah bertanya. Sik Cheng Chu, kenapakah sengaja menyiarkan berita bohong tentang kitab Pusaka Pekihkan Naga? Sebenarnya apa tujuanmu? Sim Yeu Beng memperhatikan pengejar nyawa sekejap, kemudian baru menjawab sambil tertawa, tentu saja agar orang-orang yang ingin mendapatkan kitab Pusaka Pekihkan Naga berdatangan kemari. HMM, kalau cuma berita bohong, percuma kami membuang banyak waktu di sini. Selama tinggal seru dua bersaudara Sim sambil membalikan badan dan siap meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terlihat bayangan putih berkelebat lewat, entah sedari kapan tahu Tau Sik Yeu Beng sudah menghadang di depan mereka dan mengawasi kedua orang itu sambil tertawa licik. Bergidik perasaan hati dua bersaudara Sim, dengan gusar Sim Chiu menegur, Sik Cheng Chiu, mau apa kamu? Kami dua bersaudara panggaet nyawa tidak takut menghadapimu Sambong Sim Set. Bagus, bagus sekali kata Sik Yeu Beng sambil tertawa. Jangan dianggap tempat ini bisa didatangi secara mudah dan ditinggal pergi semau hati. Sudah bersusah payah menipu kalian hingga datang kemari, memangnya aku bakal melepaskanmu begitu saja? Si pengejar nyawa yang mengikuti jalannya peristiwa itu dari sisi Arna segera sadar, kepandaian silap dari Sik Yeu Beng memang sudah sempurna. Maka ia pura-pura tak mengerti dan bertanya lagi, Sik Cheng Chiu, kami benar-benar tak habis mengerti. Kenapa kau melakukan semua ini? Tidak habis mengerti Sik Yeu Beng tertawa keras. Padahal gampang sekali jawabannya. Si burung Raja Wali Gemar menyantap daging manusia, Sim Chapsa Nyo harus mengisap darah manusia, karena jika tidak mengisap darah dalam 13 hari, kepandaian bunglonnya akan mundur. Si selir cantik pun butuh mengisap darah untuk menjaga kecantikan wajahnya. Sedang aku? Aku sedang berlatih semacam ilmu tenaga dalam, aku harus mengisap tenaga dalam orang lain untuk memperkuat ilmuku. Dan kini aku sudah mengisap tenaga dalam dari ratusan orang jago silat. Kalau dihitung-hitung semestinya sudah hampir jadi tokoh nomor wahid di kolong langit. Itulah sebabnya kami butuh jago-jago silat macam kalian. Tentu saja harus pandai mengarang cerita bohong agar kalian mau tertipu dan berbondong-bondong datang kemari. Betapa geram para jago itu setelah mendengar penjelasan ini. Sambil mengertak gigi menahan emosi, si pengejar nyawa berseru lantang, rupanya kaulah dalang semua kasus pembunuhan yang terjadi selama ini. Aku harus menangkapmu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini. Si Kye Ueng mendengahkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, mempertanggungjawabkan kasus pembunuhan? Untuk melawan aku saja kalian tak mampu. Apalagi mau memberkuku? Oh ya, terima kasih banyak kalian telah mewakiliku membunuh si Raja Wali, Sim Capsa Nyo serta si Selir Berdarah. Jadi aku tak perlu repot-repot turun tangan sendiri. Apa? Jadi kau pun berniat membunuh mereka semua agak berubah paras muka si pengejar nyawa. Tentu saja si Kye Ueng tertawa hambar. Ketika kepandaian silatku sudah menjadi nomor wahid di kolong langit, tentu saja aku tak bisa berkelana dengan membawa iblis-iblis wanita itu. Maka aku berniat membunuh mereka, kemudian tampil di dunia persilatan dengan sebutan pendekar besar. Orang akan beranggapan si Kye U Beng yang membantai para gembong iblis, membalaskan dendam kematian seluruh penghuni perkampungan hantu. Coba bayangkan, betapa kernya aku dengan perdikat seorang tai hiap? Hahaha, maka dari itu, aku harus membunuh kalian semua, agar rahasiaku tidak diketahui masyarakat luas. Sebetulnya In Seng Hong sangat kagum dengan nama besar pemilik perkampungan hantu si Kye U Beng. Tapi setelah mendengar sendiri bagaimana dia membeber semua rencana busuknya, hawa amarahnya son tak memuncak. Dengan penuh kegusaran dia berteriak, Sik Ceng Chu, perbuatanmu amat keji, busuk, rendah dan tak tahu malu. Kau tak pantas disebut seorang tai hiap. Sik Kye U Beng sama sekali tidak gusar. Dipandangnya In Seng Hong sekejap, lalu dengan nada agak tercengang serunya, oh ya, bila seorang persilatan tidak tegas, buas dan telengas, mana mungkin ia dapat melakukan pekerjaan besar? Padahal sebagian besar tai hiap yang ada di dunia persilatan berbuat begini. Tahukah kau? Lalu dengan care apa kau berkelana di dunia persilatan? In Seng Hong seketika bungkam, tak mampu berkata lagi. Chua Giyoktan tidak menyangka sahabatnya sebejat itu. Paras mukanya turut berubah hebat. Sambil menunding ke arah Sik Kye U Beng, teriaknya, kau, kau, selama empat tahun aku selalu rindu kepadamu, selalu memikirkan keselamatanmu. Bahkan aku tak segan meninggalkan toko sutraku hanya untuk menyelidiki kasus kematianmu. Sungguh tak kusangka, ternyata semua perbuatan bejati yang terjadi selama ini adalah hasil karyamu seorang. Aku sendiri pun sudah empat tahun menanti kedatanganmu, balas Sime U Beng sambil tersenyum. Penaga dalammu amat sempurna. Bila kuisap kekuatanmu, maka besar sekali manfaatnya bagiku. Wahai sobat karibku, sebagai seorang sobat sejati, sudah sepantasnya kau berikan semua kekuatanmu untukku. Biar kuisap tenaga dalammu sehingga kemampuanku bertambah sempurna. Sik Kye U Beng, kau memang bukan manusia maki coa gioktan gusar. Dia tak mengira sahabatnya itu hanya bermaksud membohonginya, agar ia bisa mengisap tenaga dalam miliknya. Dengan susah payah aku datang kemari untuk membalaskan dendamu. Siapa tahu kau justru begitu keji, 25 orang anggota perkampungan hantu tewas secara mengenaskan, apakah kau juga yang telah membantainya, saudara dan anak buahmu itu titik. Sambil mengelus jenggot, Sik Kye U Beng manggut-manggut. Tetap sekali. Memang akulah yang telah membunuh. Mereka. Aku bahkan membunuh seorang tamuku, merusak wajahnya dan ku jadikan pengganti mayatku agar semua orang mengira aku sudah mati. Di kemudian hari, bila kepandaianku sudah menjadi jago nomor wahid di kolong langit, orang-orang itu malah akan sangat merepotkan diriku. Kenapa tidak ku bunuh saja mereka semua? Pertama, bisa ku manfaatkan kekuatan mereka. Kedua, kejadian ini akan menarik perhatian orang banyak sehingga merangsang mereka untuk berdatangan kemari. Tadi kau bilang aku lupa budi? Membalas air susu dengan air tuba? Siapa bilang aku membunuh mereka? Yang ku lakukan tak lebih hanya mengisap habis tenaga dalamnya, padahal yang mengisap darah mereka dan makan dagingnya bukan aku, melainkan perbuatan Yan Mu Ye U, Sim Capsa Nyo serta si burung Raja Wali. Bukankah tadi kalian telah membunuh mereka semua? Dan bukankah aku pun sudah turun tangan membantu kalian? Dengan penuh rasa benci dan muak ji bunelui meludah ke tanah, umpatnya penuh amarah, kalau memang tujuanmu hendak mengisap tenaga dalam kami, kenapa kau harus menyadu jadi setan untuk menakut-nakuti orang? Bodoh amat kau ini. Rasa ingin tahu orang persilatan amat besar. Semakin rahasia tempat itu, semakin misterius tempat itu, semakin besar rasa ingin tahu orang untuk melakukan penyelidikan. Semakin banyak jago lihai yang berdatangan, semakin gembira hatiku karena mereka akan menjadi santapan lezatku. Seperti juga kalian, bukankah kalian datang karena dorongan rasa ingin tahu? Jadi kau adalah, adalah Toa Suheng yang mereka maksud tanda tanya-tanya Jain Hui tiba-tiba. Hahaha, tentu saja. Kecuali aku, ada siapa lagi dalam perkampungan ini? Waktu itu Choa Gyoktan yang keracunan hebat sedang merasa kesakitan luar biasa. Begitu tahu orang yang dimaksud Toa Suheng ternyata tak lain adalah manusia berhati iblis ini, sadarlah dia bahwa kemungkinan untuk mendapatkan obat penawar tak bisa diharapkan lagi. Maka dengan penuh hamarah serunya, Sik Ye U Beng, kau anggap ilmu silatmu sangat hebat? HMM, padahal tempoh hari pun kepandayan kita hanya seimbang. Gyoktan Sute, Tukas Sik Ye U Beng cepat, kenapa kau tak tahu diri? Aku telah memancing kehadiran rombongan demi rombongan jago tangguh dunia persilatan, tenaga dalam mereka sudah kuisap satu per satu. Saat ini, untuk menahan tiga jurus seranganku pun belum tentu kau mampu, hehehe. Rupanya rekanmu yang ini adalah satu di antara empat opas yang menggetarkan sungai Telaga, Sik pengejar nyawa, orang yang menggembol kapak itu pastilah jibunelui dari Kuangtong. Oh oh oh, masih ada lagi para padri tangguh dari Siow Limpei. Tenaga dalam mereka pasti hebat sekali, apalagi ditambah kau, Gyoktan Sute, hahaha, bagus. Bagus sekali, ccttt, ccttt, setelah mengisap tenaga dalam kalian semua, mungkin di kolong langit benar-benar sudah tak ada yang mampu menandingi aku lagi. Jika aku Sik Ye U Beng terjun kembali ke dalam dunia persilatan, gelar Tian Hitet pasti akan jatuh ke tanganku, hahaha. Saat itu siapa akan mengira kalau kesempurnaan tenaga dalam kutak lain adalah hasil sumbangan kalian semua, hahaha, hebat, 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 hebat sekali. HMMM, kau anggap kepandayan silatmu sudah sangat hebat teriak In Seng Hang marah. Kau yakin bisa mengalahkan Ki U To A Kuhan Tu, sembilan golok Kuhan Tu, Liong Pang Siau, Liong Lung Hiong? Saat ini mungkin belum mampu. Tapi setelah kuisap tenaga dalam kalian semua hari ini, belum tentu kemampuanku bisa dikalahkan Liong Pang Siau atau Suto Cap Ji, bahkan Kain Pek Sui sekalipun. Apalagi masih banyak jagoan tangguh yang akan berdatangan kemari. Kau benar-benar bibit bencana yang paling berbahaya di dunia. Manusia macam kau tak boleh dibiarkan hidup Maki In Seng Hang sambil melolos pedang mestikanya. Sik Ye U Beng tiba-tiba lelaki bersenjata peluru geledek berseru, Aku ingin tanya kepadamu, Benarkah kau yang telah membunuh guru kami? Siapa gurumu? Si tangan pengejarnya Wakwakcikeng. Sik Ye U Beng berpikir sejenak, kemudian sahutnya sambil tertawa, Oha, Kokcikeng? Betul, akulah yang telah mengisap tenaga dalamnya pada tiga tahun berselang, Elah menghebat juga tenaga dalam yang dia miliki. Mau apa? Kau. Dengan perasaan amat pedih lelaki bersenjata gur di besi itu berkata, Guruku berkunjung ke perkampungan bersama Ang Su Sian Seng, Padahal Ang Su Sian Seng khusus kemari karena dia sangat menguatirkan keselamatan jiwamu. Kenapa kau pun membunuh guru kami? Sik Ye U Beng tertawa seram, Katanya sambil menggeleng kepala, Barang siapa berani memasuki perkampungan ini, Dia harus mati, Kenapa aku mesti membuat pengecualian? Tenaga dalam milik Ang Su Sian Seng juga telah kuisap sampai habis, Jadi bukan tenaga dalam milik gurumu saja, Kau jangan kelewat memandang hebat orang itu, Padahal aku tak pernah menganggapnya sebagai teman. Ah ah ah, Berarti dialah pembunuh suhu dialah. Pembunuh suhu gumam lelaki bersenjata peluru geledek. Itu, Aku akan membalas dendam bagi kematian guruku teriak lelaki bersenjata gurdi pula dengan suara keras, Sambil mengayun senjata dia menerjang ke muka. Tiba-tiba si pengejar nyawa menghalangi niatnya, Sambil memandang si Kye U Beng, Katanya dingin, Kenapa kau beritahu semua masalah itu kepada kami? Karena kalian tak berakal hidup terlalu lama lagi, Jadi kau hendak membunuh kami? Sudah pasti. Jadi kau mengira dengan kemampuanmu seorang sudah cukup untuk menghabisi kami semua selain senghang pula sambil tertawa dingin. Tentu saja, Jawab si Kye U Beng seperti orang tercengang, Memangnya aku bakal memberi kesempatan kepada kalian untuk hidup. Untuk menyiarkan berita ini keluar. Setelah berhenti sejenak, Tambahnya, Mungkin kalian semua belum tahu, Aku punya kebiasaan sebelum membunuh korbanku, Aku senang menjelaskan semua masalah secara jelas dan gamblang, Aku rasa saudara Giyoktan pasti masih ingat dengan kebiasaanku ini bukan? Ingat kentutmu empat coa Giyoktan sambil menahan rasa sakit yang semakin parah, Aku coa Giyoktan hanya menyesal kenapa punya metu, tak berbiji sehingga kenal dengan binatang macam kau. Si Kye U Beng melirik ke arah coa Giyoktan dan mengamatinya beberapa saat, lalu ejeknya sambil tertawa. Oha, rupanya kau terluka. Jangan keburu mati dulu, sumbangkan dulu tenaga dalammu padaku. Aku lebih rela mati daripada membiarkan kau mengisap tenaga dalamku. Umpat coa Giyoktan semakin gusar. Sayang kau tak bisa menentukan pilihanmu sendiri. Si Kye U Beng teriak lelaki bersenjata peluru geledek. Dengan gusar, kau jangan anggap dunia sudah menjadi milikmu hari ini kalau bukan kau yang mampus, biar akulah yang mati. Si Kye U Beng mendongakan kepala memandang orang itu sekejap, kemudian sahutnya sambil tertawa, Kalau begitu biar kau saja yang mati duluan. Mendadak dia melejit ke udara, dengan gerakan tubuh yang enteng tapi cepat, tahu-tahu dia sudah berada di hadapan lelaki itu. Sejak awal si pengejar nyawa maupun Jibunelui sudah bersiap menghadapi segala perubahan, Begitu melihat si Kye U Beng bergerak, serem tak mereka berdua melancarkan serangan. Jibunelui mengayunkan kapaknya membacok batok kepala musuh, Sementara si pengejar nyawa melancarkan serangkaian tendangan berantai. Sayang gerak tubuh si Kye U Beng benar-benar cepat luar biasa, Hanya sedikit menggerakkan tubuh, Tahu-tahu dia sudah melewati semua orang dan tiba di hadapan lelaki bersenjata peluru geledek itu, Otomatis bacokan kapak Jibunelui mengenai sasaran kosong, Begitu juga dengan tendangan berantai si pengejar nyawa. Sadar serangannya mengenai tempat kosong, Pengejar nyawa Tahu gelagat tidak menguntungkan, Segera dia meminjam kekuatan tendangan itu untuk berjumpalitan dan sekali lagi berusaha menghadang jalan pergi lawan. Betapa terkejutnya lelaki bersenjata peluru geledek ketika mengetahui si Kye U Beng sudah muncul di depan mata, Setelah tertegun sejenak, Lekas dia ayunkan senjatanya berusaha menghajar tubuh lawan. Si Kye U Beng mendengus dingin, Dia cengkeram tangan lelaki itu dengan kuat lalu tersenyum kepadanya, Lelaki bersenjata gurdi sadar keadaan gawat, Wes senjatanya langsung disodokan ke punggung pemilik perkampungan hantu itu. Tanpa berpaling si Kye U Beng menangkap senjata gurdi itu, Kemudian sambil didorong mundur serunya, Kau tak perlu terburu napsu, Belum sampai giliranmu. Sungguh dasyat tenaga dorongan itu, Tubuh lelaki bersenjata gurdi segera terlempar sejauh beberapa kaki hingga kepala membentur dinding ruangan, Untuk beberapa saat dia tak mampu merangkak bangun. Sementara itu si pengejar nyawa sudah tiba di belakang si Kye U Beng, Ia melihat dengan jelas bagaimana paras muka lelaki bersenjata peluru gledek, Dari merah berubah jadi putih memucat, Bahkan rontaannya kian lama kian bertambah lemah, Ia sadar keadaan sangat gawat, Rupanya si Kye U Beng sedang mengisap tenaga dalam lelaki itu. Maka sambil membentaknya ring, Sekali lagi dialancarkan sebuah tendangan ke punggung musuh. Sasaran yang dituju tendangan itu adalah punggung si Kye U Beng, Tapi dia sadar musuh pasti dapat menangkis, Maka di tengah jalan, Sasaran tendangan itu diubah, Kini dia menendang Tiawawan Hiat di betis musuh. Tapi begitu hampir mengenai sasarannya, Kembali arah tendangan diubah, Kini dia mengancam kepala lawan. Dalam waktu relatif singkat, Dia telah tiga kali mengubah sasarannya, Sehebat apapun ilmu silat yang dimiliki si Kye U Beng, Dia harus melepaskan tangan untuk menghadapi serangan lawan. Siapa tahu si Kye U Beng sama sekali tidak berpaling, Tangan kirinya masih tetap mencengkeram tangan lelaki bersenjata peluru geladek, Sementara tangan kanan dia yun ke belakang, Menangkis tendangan si pengejar nyawa yang sedang mengancam tengkutnya, Menggunakan kesempatan itu dia membalik telapak tangannya sambil melepaskan satu pukulan. Dorongan tenaga dalam yang amat kuat kontan membuat tubuh pengejar nyawa terpental hingga 45 depa. Waktu itu dua bersaudara simsadar bahwa si Kye U Beng tidak mudah dihadapi, Setelah tahu kabar tentang kitab pusaka pekikan naga hanya kabar bohong, Tanpa mempedulikan keselamatan rekan lainnya, Mereka manfaatkan peluang itu untuk kabur dari perkampungan. Siapa sangka belum tiba di muka pintu, Punggung si Kye U Beng seperti punya mati saja, Ternyata ia dapat mengikuti semua tindak tanduknya dengan sangat jelas, Mendadak jengeknya, Kalian anggap bisa kabur dari sini? Sambil menghardik, Dia sentil jari telunjuk dan ibu jari tangan kanannya ke belakang, Senjata peluru geledek segera mencelat ke angkasa dan meluncur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Senjata peluru geledek itu sendiri bobotnya 7-18 kati, Begitu disentil Sik Ye U Beng, Daya luncurnya jadi luar biasa. Dalam keadaan begitu, Sulit bagi dua bersaudara sim menghindarkan diri, Terpaksa mereka melepaskan pukulan. Belam diiringi benturan yaring, Senjata peluru geledek mencelat ke samping dan menancap di dinding ruangan, Sementara dua bersaudara sim juga tergetar hingga terpaksa mundur balik ke tengah ruangan. Melihat itu, Sik pengejar nyawa segera berseru dengan keras, Bila kalian ingin tetap hidup, mari kita bekerja sama, kita lawan bersama gembong iblis ini. Mendadak Sik Ye U Beng melepas tangan kirinya, Dengan tangan kanan dia memayang tubuh lelaki bersenjata peluru geledek yang lemas itu, Kemudian berpaling, Katanya dengan tertawa, Tepat sekali perkataan itu, Kalian mesti mengadu jiwa kemudian sambil memperlihatkan tubuh lelaki yang lemas itu, Lanjutnya, Sayang tenaga dalam yang dia miliki sangat terbatas. Mendadak dia lemparkan tubuh lelaki itu ke arah dua bersaudara sim, Cepat kedua orang itu mengegus ke samping. Belah aam tubuh lelaki bersenjata peluru geledek segera menumbuk dinding ruangan hingga hancur berkeping, Darah segar berhamburan kemana-mana, Tewaslah lelaki itu dalam keadaan mengenaskan. Menyaksikan darah yang berhamburan, Tiba-tiba Sik Ye U Beng menghela nafas panjang, Katanya, Sayang si selir darah tidak berada di sini, Sayang benar dengan darah itu. Jane Hui memperhatikan sekejap sepasang tangan Sik Ye U Beng yang merah padam bagaikan darah, Kemudian jeritnya kaget, Kau melatih ilmu iblis tangan berdarah. Konon orang yang berlatih ilmu iblis tangan berdarah biasanya mati dalam keadaan yang mengerikan, Kawin Seng Hang kelihatan tercengang juga. Sik Ye U Beng tertawa dingin, Katanya, Biarpun aku batal mati dalam keadaan mengenaskan, Namun saat itu aku sudah menjadi seorang pendekar kenamaan di kolong langit, Semua orang hormat, Tunduk dan taklu kepadaku, Biar tersiksa sedikit apa salahnya. Hormat kepadamu. Hormat tahi makmu umpat Jibun Lui sambil menyerang dengan kapak terbangnya. In Seng Hang dan Jane Hui segera mengimbangi serangan ini dengan melepaskan dua tusukan pedang dari kiri dan kanan, Semuanya ditujukan ke dada Sik Ye U Beng. Pemilik perkampungan hantu itu tertawa panjang, Tiba-tiba dia maju selangkah, Tangan berdarahnya yang semula mencengkeram pergelangan tangan lelaki bersenjata gurdi, Tiba-tiba ditarik lepas lalu mencengkeram kapak terbang yang disambitkan ke arahnya, Sambil menarik napas dia bendung datangnya tusukan pedang Nen Seng Hang dan Jane Hui. Segera sepasang muda mudi itu melompat mundur dari posisi semula, Tampak pedang mereka sudah gumpil sebagian kena sampukan lawan. Pengejar nyawa membentak nyaring, Melihat lelaki bersenjata gurdi sudah dicelakai lawan, Ia menyerbu ke muka dan melepaskan sebuah tendangan kilat mengancam tubuh lawan. Jibun Lui tidak ambil diam, Dia ikut membentak nyaring, Bagai harimau kelaparan di atu beruksik Ye U Beng dengan garangnya. Melihat datangnya serangan yang begitu garang dan buas, Sik Ye U Leng tak berani bertindak gegabah, Lekas dia ayun tangannya, Kali ini kapak terbang yang berhasil direbutnya itu diarahkan ke tubuh Jibun Lui, Kemudian tangan kanan mendorong ke muka, Sebuah pukulan sangat kuat dilontarkan ke badan pengejar nyawa. Dalam keadaan begini, Seandainya Jibun Lui nekat menerjang maju maka dia akan memapaki datangnya kapak terbang itu, Sungguh hebat jagoan dari Kuang Tong ini, Dalam keadaan kepepetia sambar gagang kapak dan digenggamnya rat-rat. Walau berhasil menangkap kembali senjatanya, Namun tenaga dorong pada senjata itu sungguh dasyat, Badannya terseret mundur sampai 45 depa, Nyaris tubuhnya jatuh telentang. Si pengejar nyawa yang tubuhnya masih berada di udara segera diterjang pukulan dasyat musuh, Opas ini tahu musuh sangat hebat, Ia tak berani menyambut dengan keras lawan keras, Maka sampai menarik napas, Tubuhnya bagai selembar daun pohon mengikuti hembusan angin pukulan itu, Melayang beberapa kaki jauhnya dari posisi semula kemudian baru melayang turun ke tanah. Dalam pada itu paras muka lelaki bersenjata gurdi semakin putih memucat, Sementara telapak tangan Sik Ye U Beng justru semakin merah menyala. Dua bersaudara sim saling bertukar pandang sekejap, Mendadak mereka melejit ke udara dan melarikan diri lewat dinding ruangan yang jebol. Sik Ye U Beng mendengus dingin, Dengan senjata gurdi hasil rampasannya dia timpuk kedua orang itu. Senjata itu mendesir di udara sambil membelah diri jadi dua, Kemudian secara terpisah mengancam tubuh dua bersaudara sim. Melihat serangan itu datangnya sangat cepat dan tidak sempat lagi menghindarkan diri, Terpaksa Sim Chiu dan Sim Set menyambut datangnya ancaman dengan kekerasan, Tapi begitu terjadi benturan, Mereka berdua mencelat sejauh beberapa kaki, Pergelangan tangan terasa kaku dan kesemutan. Penaga dalam Sik Ye U Beng memang luar biasa hebatnya, Bukan saja dia berhasil mematahkan senjata gurdi lawan jadi dua, Bahkan berhasil memaksa kedua orang itu mundur kembali, Malah sekaligus nyaris mencabut nyawanya, Kehebatan ini memang sangat mengejutkan. Pengejar nyawa tahu keadaan tidak menguntungkan, Dia sadar, sedikit kurang berhati-hati maka semua bakal mampus di tangan Sik Ye U Beng. Setelah usahanya melarikan diri gagal untuk kedua kalinya, Bahkan mereka harus menderita luka dalam yang cukup parah, Dua bersaudara Sim kontan naik pitam, Sambil menjerit keras mereka lepaskan sebuah pukulan. Menghadapi datangnya ancaman itu, Sik Ye U Beng tersenyum, Dia lepaskan juga sebuah pukulan ke depan, Siapa sangka tenaga pukulannya seolah lenyap di telan bumi? Melihat itu pemilik perkampungan hantu segera berseru, Oha, rupanya ilmu sakti lengan buntung juga luar biasa. Hebatnya, sebuah pukulan sekali lagi dilancarkan. Terjadi benturan keras antara tenaga pukulan dua bersaudara Sim dengan tenaga pukulan Sik Ye U Beng, Tapi kali ini giliran dua bersaudara berlengan buntung itu yang kaget, Ternyata sewaktu terjadi benturan tadi, Bukan saja tidak menimbulkan suara benturan nyaring bahkan sama sekali tak bersuara, Malah telapak tangan mereka saling menempel jadi satu dan susah dilepas. Selang tak lama, Mereka rasakan tenaga dalam seakan terisap keluar dan mengalir dengan cepatnya ketubuh lawan, Saat itulah mereka baru merasa gugup, Sadar bahwa ilmu hiat Jiu Hwa Kang musuh sudah mencapai tingkat sempurna. Sementara itu keempat padri dari Siow Limbe telah membentak nyaring, Dengan ilmu pukulan naga, harimau, macan kumbang dan macan tutul, Mereka melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh lawan. Sik Ye U Beng tertawa nyaring, Serunya, Bagus, Bagus sekali. Titik. Nah, Terima tubuh orang ini. Tiba-tiba diadorong tubuh lelaki bersenjata gurdi untuk menumbuk datangnya keempat pukulan itu, Dalam keadaan sudah lemas karena kehabisan tenaga, Mana mungkin lelaki itu bisa menghindarkan diri, Begitu terhajar empat pukulan keempat padri itu, Tewaslah dia seketika. Cho A Giyok Tan tidak tinggal diam, Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Dia serang Citi Hiat di tubuh lawan dengan senjata serat emasnya. Merasakan datangnya sergapan ini, Lekas Sik Ye U Beng menyentil kedua jari tangannya, Dengan sencilan keras dia singkirkan senjata serat emas itu ke arah lain. Pengejar nyawa membentak nyaring, Sepasang kakinya kembali melancarkan serangkaian tendangan berantai. Ah ah ah, sayang aku tidak memiliki tangan ketiga, Keluh Sik Ye U Beng sambil menghela nafas panjang. Dia tarik kembali tangannya yang digunakan untuk mengisap tenaga dalam dua bersaudara sim, Lalu balas melancarkan sebuah pukulan, Kembali tubuh si pengejar nyawa mencelat sejauh beberapa kaki. Biasanya, Bila Sik Ye U Beng berhasil menangkap bagian tubuh seorang, Maka sulit bagi korbannya untuk meloloskan diri dalam keadaan hidup, Masih untung ketika Sik Ye U Beng sedang mengisap tenaga dua bersaudara sim, Ia terpaksa harus menarik kembali tangannya karena harus menghadapi si pengejar nyawa. Menggunakan kesempatan itulah Sim Chiu dan Sim Set melompat mundur dari Arna, Ketika merasa hawa murninya bergolak keras dan tersisa setengah, Perasaan mereka tercekat. Sementara itu Sik Ye U Beng telah berseru sambil tertawa getir, Tampaknya ilmu silatmu paling bagus, Dan hanya kau seorang yang selalu memikin kepala ku pusing. Pengejar nyawa tak sempat menjawab, Benturan pukulan lawan membuat hawa murni dalam tubuhnya bergolak keras, Segera dia mengeluarkan buli-buli arak dari pinggangnya dan meneguk setengah isinya. Ya, bagus, minum arak dulu untuk membesarkan nyali, E.J. Sik Ye U Beng tertawa, Mendadak ia berpaling ke arah empat padri Sio Lim Si, Tambahnya, sekarang tiba giliran kalian. Secepat sambaran petir dia menerjang ke hadapan keempat padri itu. Hati-hati teriak pengejar nyawa memperingatkan. Dengan mengembangkan ilmu pukulan masing-masing, Keempat padri itu menyambut datangnya serangan Sik Ye U Beng dengan serangkaian pukulan berantai. Tapi pemilik perkampungan hantu ini sungguh hebat, Dengan sebuah kebasan kuat dia memaksa mundur padri naga, Lalu dengan satu gerakan kilat dia mencengkeram tangan padri macan kumbang dan memukul mundur padri macan tutul. Begitu tangannya dicengkeram, Padri macan kumbang segera merasa hawa murninya bergolak keras, Sekujur badan kesemutan dan tak sanggup meronta. Bersamaan waktu Sik Ye U Beng menyerang keempat padri itu, Ji Bun Lui, Pengejar Nyawa, In Seng Hong, Je In Hoi serta dua bersaudara sim tidak tinggal diam, Mereka bersama-sama melepaskan pula pukulan dasyat. Kali ini Sik Ye U Beng tidak melepaskan mangsanya, Dengan sebelah tangan masih mencengkeram padri macan kumbang, Tangan lain dia pakai menyambut datangnya pukulan ke enam musuhnya. Belah am diiringi suara benturan keras, Ke enam orang. Jago itu dipaksa mundur sejauh tujuh delapan langkah, Sementara dia sendiri hanya nampak bergoncang sedikit. Semenjak masuk ke dalam perkampungan hantu, Hampir semua musuh yang dihadapi para jago memiliki ilmu silat yang liai, Namun dari semuanya belum seorang pun seperti Sik Ye U Beng, Yang menghadapi lawan dengan mengandalkan ilmu silat murni, Bukan saja selalu berhasil memukul mundur serangan lawan, Setiap kali dia pun masih sempat menangkap korbannya untuk diisap tenaga dalamnya, Dari sini dapat dibayangkan betapa hebatnya kemampuan orang ini. Si pengejarnya wasadar, Kemampuan mereka masih bukan tandingan lawan, Maka pikirnya, apapun yang bakal terjadi, Harus ada satu di antara kami yang bisa lolos dari perkampungan ini Dan mengeluarkan semua kebobrokan Sik Ye U Beng ke dunia persilatan. Berpikir begitu maka teriaknya keras, Siapapun yang bisa keluar dari sini, Berusahalah untuk keluar, Kita tak usah mati bersama di tempat ini, Biar aku menjaga barisan belakang. Waktu itu paras muka Padri Macan Kumbang telah berubah pucat pias dan sama sekali tak bertenaga lagi. Sambil tertawa keras, Kembali Sik Ye U Beng melancarkan pukulan untuk menghadang dua bersaudara simp yang sedang berusaha kabur untuk ketiga kalinya. Coa Giyoktan amat sedih, Terutama setelah melihat keadaan Padri Macan Kumbang yang lemas tak bertenaga, Dia ingin sekali membantu rekannya, Tapi racun dalam tubuhnya membuat dia sangat menderita, Hal ini membuat hatinya teramat pedih, Sadar semua gara-gara kejahatan Sik Ye U Beng yang di luar batas, Dia pun membentak nyaring, Dengan menghimpun tenaga senjata seratemasnya sekali lagi melancarkan tusukan. Sik Ye U Beng memang sangat hebat, Seakan punggungnya bermata, Dia ayunkan tangannya ke belakang dan tahu-tahu sudah mencengkeram seratemas itu, Sementara tangan lain melepaskan si Padri Macan Kumbang sambil ujarnya dengan tertawa, Kau sudah tak berguna, Pergi sana. Dengan menggunakan seratemas Coa Giyoktan yang berhasil dicengkeramnya, Dia tusuk dada Padri itu, Coa Giyoktan kaget dan segera membetot balik senjatanya, Sayang tenaganya tidak mampu menandingi kekuatan lawan, Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, Padri Macan Kumbang tewas seketika. Padri Naga, Harimau serta Macan Tutul teramat gusar, Serem tak mereka melancarkan pukulan dasyat ketubuh lawan, Sik Ye U Beng segera mengebaskan ujung bajunya untuk memunahkan datangnya pukulan, Lalu secepat kilat dia mengancam Padri Harimau. Tampaknya sebentar lagi Padri Harimau akan terjatuh ke tangannya, Di saat kritis itulah dua kilatan cahaya pedang berkelebat lewat dan mengancam tubuh Sik Ye U Beng dengan kecepatan luar biasa. Dalam keadaan begini, Terpaksa Sik Ye U Beng menarik kembali tangannya dan mengurungkan niat mencengkeram Padri Harimau, Kendatip pun cukup cepat dia menarik tangan, Tak urung bajunya robek juga tersambar tebasan pedang itu, Ternyata orang yang melancarkan serangan adalah In Seng Hong dan Jane Hui. Sebuah tusukan yang amat cepat puji Sik Ye U Beng sambil tertawa dingin. Berhasil dengan serangannya yang pertama, In Seng Hong dan Jane Hui menyiapkan serangan berikutnya, Sik Ye U Beng segera melepaskan pukulan, Membuat sepasang muda muri ini kembali mencelat ke belakang. Dengan kemampuan yang sempurna dari Sik Ye U Beng saat ini, Memang sulit bagi siapapun untuk mendekatinya, Tentu saja kecuali dapat memusnahkan dulu sepasang tangannya, Tapi siapa pula yang sanggup memusnahkan sepasang tangan berdarah miliknya. Sekali lagi si pengejar nyawa menenggak sisa arak dalam buli-bulinya hingga habis, Sik Ye U Beng tidak tahu pengejar nyawa, Salah seorang di antara empat opas yang sangat termasuhur ini Makin minum arak semakin besar nyalinya, Semakin ganas serangannya dan semakin hebat ilmu silatnya. Dalam pada itu Sik Ye U Beng sedang merasa telapak tangannya sakit Karena menggenggam senjata serat emas milik Choa Gyoktan, Seakan telapak tangannya hangus terbakar, Dia jadi naik pitam, Serunya, sialan kau, racun apa yang kau bubuhkan di senjatamu itu. Justru karena Sik Ye U Beng tahu Choa Gyoktan adalah seorang pendekar sejati Yang enggan membubuhkan racun di senjatanya, Maka dia berani menangkap senjata serat emasnya tadi, Tentu saja dia tak menyangka kalau senjata itu sempat terbenam di kolam pelumat tulang Sewaktu membelanggu sepasang kaki si selir berdarah tadi. Tak heran racun jahat itu menyusup masuk ke dalam kulit Sik Ye U Beng dan menghanguskan tangan kirinya. Gusar sekali Sik Ye U Beng setelah mengalami kejadian ini, Karena tangan kirinya sakit, Terpaksa diagunakan tangan kanannya untuk mencengkeram dada Choa Gyoktan, Serunya penuh amarah, sebenarnya aku ingin mengisap tenaga dalammu pada urutan terakhir, Tapi sekarang kau antar sendiri kematianmu, Jangan salahkan kalau aku bertindak keji. Sebetulnya Choa Gyoktan ingin berkelit, Sayang sekujur tubuhnya gatal dan sakit, Mana mungkin dia bisa menghindarkan diri? Telapak tangan Sik Ye U Beng langsung menempel di dadanya, Menyusul kemudian ia merasakan bagaimana hawa murni miliknya mengalir keluar dengan derasnya dari dalam tubuh. Ji Bunelui membentak gusar, Dia memburu ke depan sambil melancarkan serangan. Menghadapi ancaman itu terpaksa Sik Ye U Beng menangkis dengan menggunakan tangan kirinya yang terluka, Ji Bunelui membentak nyaring, Tampaknya dia ingin beradu pukulan dengan lawannya. Sik pengejar nyawa, In Seng Hang dan Jain Hui kuatir Ji Bunelui dipecundangi, Segera mereka lepaskan pukulan untuk mendesak mundur gembong iblis itu, Sementara dua. Bersaudara Sim yang melihat semua jago telah turun tangan, Mereka pun serentak melepaskan sebuah pukulan dasyat. Belah Aam diiringi benturan dasyat, Keenam jago tangguh itu terdorong mundur sejauh tujuh delapan langkah, Sementara Sik Ye U Beng sendiri, Kali ini badannya nampak gontai dan ikut mundur tiga langkah. Rupanya tangan kirinya yang terluka oleh air kolam pelumat tulang membuat kekuatannya berkurang banyak, Untuk sesaat kekuatan itu tak mungkin bisa pulih kembali. Walau begitu tangan kanannya sama sekali tak mau mengendor, Ia tetap mencengkeram dada Choa Gyoktan sambil mengisap tenaga dalamnya sekuat tenaga. Pada saat itulah, mendadak terjadi satu perubahan drastis, Tiba-tiba Sik Ye U Beng melepas cengkeramannya pada dada Choa Gyoktan, Lalu dengan wajah berubah hebat serunya gemetar, Ada, ada racun apa di dalam tenaga dalamu. Mula-mula para jago agak terteguan mendengar pertanyaan itu, Tapi dengan cepat mereka sadar, Rupanya sejak terkena racun jarum sakti pembetot sukma, Darah yang ada dalam tubuh Choa Gyoktan serta tenaga dalamnya sudah ikut keracunan. Kini Sik Ye U Beng mengisap tenaga dalam miliknya, Sama juga dia pun ikut mengisap racun jarum pembetot sukma dari tubuh korbannya. Menanti Sik Ye U Beng sadar akan keadaan tidak beres, Namun sudah terlambat, Seluruh badannya terasa amat sakit bagai digigit beribu ekor ular. Mengetahui racun itu berasal dari jarum pembetot sukma, Segera dialepaskan cengkeramannya pada Choa Gyoktan dan merogoh keluar obat pemunah dari sakunya. Dari penuturan Yan Wu Ye U menjelang ajalnya, Para jago tahu kalau Toa Su Hengnya memiliki obat pemunah, Toa Su Heng yang dimaksud tentunya Sik Ye U Beng, Tentu saja mereka tidak memberi peluang padanya untuk mengambil obat pemunah itu. Setelah tenaga dalamnya terisap sebagian besar oleh Sik Ye U Beng, Choa Gyoktan malah merasa kondisi badannya jauh lebih segar, Melihat pihak lawan melepas cengkeramannya, Segera dia mendesak maju, Kemudian sepasang telapak tangannya langsung dihantamkan ke dada lawan. Waktu itu seluruh perhatian Sik Ye U Beng sedang tertujuk pada obat pemunah yang sedang dirogoh keluar, Tangan kirinya juga terluka, Dia tak menyangka Choa Gyoktan bakal melancarkan serangan dalam kondisi seperti ini, Dia ingin menangkis tapi sudah terlambat. Duuk, duuk tanda seru dua kali benturan keras terjadi, Semua pukulan itu bersarang telak di dadanya. Sik Ye U Beng bukan jagoan kemarin sore, Hanya lantaran kurang waspada maka ia terhajar pukulan itu, Namun tenaga dalam Choa Gyoktan sudah terkuras 70%, Sehingga dua pukulan dasyat itu hanya mampu memaksa Sik Ye U Beng mundur tiga langkah. Tak terkirakan rasa gusar Sik Ye U Beng, Sambil mementak dia lepaskan pukulan dengan tangan kirinya, Langsung menghantam dada Choa Gyoktan. Sungguh kasihan jagoan marja Choa ini, Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, Dia muntah darah segar dan tewas seketika. Dengan bergerak mundur ke belakang, Sik Ye U Beng menerjang ke arah posisi yang dijaga tiga padri dari Si O Lim Pei. Sejak tadi padri naga, padri harimau dan padri macan tutul sudah menaruh dendam terhadap gembong iblis itu, Melihat dia bergeser ke arah mereka, Serem tak tiga pukulan dasyat dilontarkan ke punggungnya. Waktu itu Sik Ye U Beng sedang sibuk menghajar Choa Gyoktan dengan tangan kirinya, Dia tak menyangka kalau ketiga orang padri itu bakal melancarkan pukulan ketubuhnya, Ketika sadar akan bencana, keadaan sudah terlambat, Du-u-uk, du-u-uk, du-u-uk tiga pukulan berantai bersarang telak di badannya. Sik Ye U Beng segera merasakan hawa darahnya bergolak keras, Racun jarum pembetut sukma yang sudah menyusup ke badannya kembali menjalar kemana-mana, Dalam keadaan begini tak sempat lagi dia mengeluarkan obat pemunah, Sambil mementak gusar dia membalik badan dan melepaskan serangkaian pukulan berantai. Padri naga dan padri harimau menyambut pukulan lawan dengan keras-lawan keras, Badannya segera bergetar keras dan mundur satu kaki lebih dengan sempoyongan, Sementara padri macan tutul sama sekali tak tahan menerima pukulan musuh, Ia mencelat ke belakang dengan muntah darah, kemudian tewas seketika. Dalam kondisi seperti ini, Sik Ye U Beng sudah tak berminat lagi untuk mengisap tenaga dalam lawan, Yang dipikirkan sekarang hanyalah bagaimana secepatnya mendapatkan obat pemunah, Kemudian membunuh musuhnya satu per satu. Sebaliknya si pengejar nyawa sendiri pun sadar, Inilah kesempatan terbaik bagi mereka untuk melenyapkan gembong iblis ini. Oleh sebab itu, begitu mereka bernam berhasil mendesak maju, Tiba-tiba mereka memencarkan diri keempat penjuru, Sik pengejar nyawa menghadang persis di hadapan Sik Ye U Beng, In Seng Hang dan Jain Hui menghadang dari sayap kanan sedangkan dua bersaudara Sim menghadang dari sayap kiri. Biarpun mereka bernam belum berpengalaman menyerang secara bersama-sama, Namun dengan pengalaman dan kecerdasan mereka, Tidak sulit bagi jago-jago itu untuk menjalin kerjasama yang hebat. Sik Ye U Beng tahu, Pengejar nyawa adalah hotak dari rombongan jago itu, Sadar kondisi badannya berbahaya, Dia ambil keputusan hendak menyelesaikan pertarungan ini secepatnya, Maka sepasang tangannya langsung diayunkan bersama menghajar si opas kenamaan itu. Baru saja Sik Ye U Beng mengayunkan tangannya, Tiba-tiba ia sudah merasakan datangnya bokongan dua angin pukulan dari sisi kiri dan dua tusukan angin pedang dari sisi kanan. Dua dasingan angin pedang yang datang dari sebelah kanan, Langsung menusuk telapak tangan serta uratna di tangannya, Jalan darah penting, Seandainya tertembus maka tenaga pukulannya seketika akan jebol. Sik Ye U Beng bukan bocah ingusan yang belum punya pengalaman, Tangan darahnya sudah dilatih sekuat baja, Sambil mementang kelima jari tangannya, Dia berbalik mencengkeraman kedua bilah pedang itu, Karena tindakannya ini maka tangan kanannya tak bisa lagi digunakan untuk menyerang si pengejar nyawa. Bila Sik Ye U Beng mengangkat lengannya saat itu, Dua gulung tenaga pukulan yang datang dari sisi kiri pasti akan segera menghajar iga kirinya, Terpaksa dia menarik kembali tangannya sambil menyongsong datangnya ancaman dengan keras lawan keras, Dia menduga pihak lawan terpaksa pasti akan menarik kembali ancamannya, Tapi karena itu pula dia tak bisa menggunakan tangan kirinya untuk mengancam si pengejar nyawa. Pada saat itulah tiba-tiba si pengejar nyawa mengangkat kakinya, Sik Ye U Beng mengira lawannya akan melancarkan tendangan berantai, Segera dia mengegos ke samping. Siapa tahu kali ini si pengejar nyawa tidak melancarkan tendangan, Mendadak dia pentang mulut dan menyemburkan arak yang baru diminumnya ke udara, Beribu-ribu titik hujan arak, Bagaikan hujan senjata rahasia langsung menyembur ke wajah Sik Ye U Beng. Tempo hari sewaktu melawan Bu Teg Kong Chu, Pengejar nyawa pernah juga menggunakan jurus ini untuk mengalahkan musuh, Dan kini karena situasi kritis, Dia mengulang kembali taktik itu. Ketika itu sepasang lengan Sik Ye U Beng telah dipakai untuk menghadapi In Seng Hong, Jane Hoi serta dua bersaudara Sim, Untuk berkelit sudah tak sempat, Baru saja dia hendak melompat mundur, Tiba-tiba segulung desiran angin tajam lagi-lagi menyambar tiba dari arah belakang, Ternyata Jibunelui telah menyerang dengan kapaknya. Dalam keadaan begini, Sik Ye U Beng tahu bila dia memaksakan diri untuk mundur berarti memapakan badannya pada bacokan kapak itu, Terpaksa diakerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menerima hujan arak si pengejar nyawa dengan keras lawan keras. Buuk, 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 buuk semburan hujan arak menyembur telak di wajah Sik Ye U Beng. Ketika berada di rumah makan tadi, Sik pengejar nyawa pernah menggunakan ilmu simpanannya itu untuk melubangi baju yang dikenakan Jibunelui, Dan kini dia menyembur wajah Sik Ye U Beng dengan sepenuh tenaga, Tak heran kalau timbul beribu buah bintik merah di seluruh wajah gembong iblis itu, Meski tidak sampai berdarah namun rasa sakitnya luar biasa. Belum lagi dia melakukan sesuatu reaksi, Lagi-lagi si pengejar nyawa mencecarnya dengan serangkaian tendangan berantai, Kali ini dia tidak menyerang bagian lain tapi khusus menghajar tulang lutut musuh. Padahal saat itu Sik Ye U Beng masih memejamkan matu untuk menghindarkan bagian matanya Dari terjangan semburan arak, tidak terlihat apa yang dilakukan lawan, tahu-tahu. Keraak, keraak tulang lututnya terhajar telak. Tulang lutut adalah bagian tulang yang lemah, Tak heran kalau tulang itu patah seketika, Sakitnya bukang kepalang hingga merasuk ke tulang sum-sum. Di saat Sik Ye U Beng sedang kesakitan, beberapa peristiwa kembali terjadi bersamaan waktunya. Sik Ye U Beng sadar, keadaan seperti ini harus segera diatasi dengan memakai sepasang tangan, Maka tangan kanannya langsung melakukan cakaran dengan sepenuh tenaga, Tapi saat itulah bacokan kapak Jibunelui telah membacok telak punggungnya. Waktu itu tulang kaki Sik Ye U Beng sudah patah keduanya hingga badannya roboh terjungkal, Tapi tangan kanannya yang telah melepaskan cengkeramannya pada pedang Nen Seng Hang dan Jane Hui langsung diayunkan ke belakang. Belaha am pukulan yang amat kuat langsung menghantam perut Jibunelui. Dalam gugup dan kalutnya, Sik Ye U Beng juga tak sempat tahu musuh mana yang berada di sebelah kanannya, Dia hanya mengayunkan tangannya buat menyambut datangnya ancaman. Siapa sangka musuh yang berada di posisi itu tak lain adalah dua bersaudara sim, Serangan yang mereka gunakan adalah ilmu pukulan lengan kutung andalan mereka, Maka ketika tenaga pukulan Sik Ye U Beng meluncur tiba, Kekuatan itu segera memental balik setelah membentur tenaga pukulan dua bersaudara sim. Posisi Sik Ye U Beng waktu itu betul-betul mengenaskan, Karena racun yang menyusup ke dalam tubuhnya sudah tersebar, Hawa darah dalam badannya bergejolak keras, Matanya tak bisa dibuka, Sepasang kakinya patah ditambah punggungnya kena bacokan, Maka dia tak tahu lagi keadaan sekelilingnya. Ketika merasakan datangnya desingan angin tajam yang menumbuk ke arahnya, Telapak tangan kirinya langsung dibalik untuk menyongsong datangnya ancaman dengan keras lawan keras, Dia sangka pukulan itu pasti akan berhasil menyingkirkan datangnya ancaman. Belah am benturan dasyat segera bergema di udara, Kerugian yang diderita Sik Ye U Beng kali ini sangat besar, Lantaran tangan kirinya sudah terluka bakar, Daya kemampuan serangannya sudah jauh berkurang, Benturan yang terjadi saat ini sama halnya dengan membendung tenaga pantulan milik sendiri, Meski dapat dipunahkan, Namun dia lupa kalau di belakang tenaga pantulan itu masih ada dua tenaga pukulan Sim Chiu dan Sim Sat yang maha dasyat. Belah am, Belah am dua pukulan hebat itu langsung menghantam lengan kirinya, Membuat tulang lengan Sik Ye U Beng tergetar keras dan patah jadi beberapa bagian. Setelah secara beruntun Sik Ye U Beng mengalami patah lengan dan sepasang kakinya, Dia merasakan kesakitan yang Luar biasa, Menggunakan kesempatan itulah Nseng Hang menusukan pedangnya yang sudah dilepas dari cengkeraman itu ke lengan kanan musuh. Sekali lagi Sik Ye U Beng menjerit kesakitan, Suara jeritannya tinggi melengking dan amat memilukan hati, Hanya dalam waktu yang amat singkat dia telah terluka di beberapa bagian tubuhnya, Bahkan lengan dan kakinya mengalami patah tulang, Segera dia membuka mata untuk memeriksa keadaan. Siapa tahu pada saat itulah si pengejar nyawa kembali menyemburkan araknya ke wajah gembong iblis ini. Kalau orang lain yang menyemburkan arak, Maka sekali semburan saja araknya sudah habis, Berbeda dengan si pengejar nyawa yang gemar minum, Sejak muda ia sudah melatih diri bagaimana menenggak habis satu buli-buli arak kemudian menyembunyikan sebagian arak itu dalam tenggorokannya, Setelah menyembur satu kali, Dia masih dapat menyembur untuk kedua kalinya. Waktu itu si kyeu beng sudah kalut pikirannya lantaran kesakitan yang luar biasa, Dia tidak menduga sampai di situ, Baru saja matanya dibuka, Semburan arak telah menerpa wajahnya, Tak ampun sepasang matanya dibuat buta, Bahkan wajahnya dipenuhi burik berwarna merah yang amis baunya. Dengan susah payah si kyeu beng membangun perkampungan hantu, Tujuannya tak lain untuk menguasai dunia persilatan, Mengisap tenaga dalam orang dan menjadikan diri pemimpin tertinggi umat persilatan. Tapi sekarang sepasang matanya buta, Wajahnya dipenuhi luka bakar, Mana mungkin ia bertemu orang dengan penampilan semacam ini? Gusar bercampur panik, Sik yeu beng kembali meraung keras, Suaranya menggelegar hingga menggetarkan seluruh ruangan, Tanpa mempedulikan keselamatan diri lagi dia menerjang ke belakang dengan hambatnya. Oleh karena tangan dan kaki si kyeu beng sudah menderita luka parah, Maka dia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menumbuk dengan menggunakan Punggungnya, padahal orang yang berada di belakangnya adalah Jibun Lui. Setelah menyambut pukulan si kyeu beng tadi, Jibun Lui merasakan pergolakan yang dasyat dalam merongga dadanya, Pergolakan itu begitu kuat nyaris membuatnya tumpah darah, Semisal tenaga dalamnya tidak sempurna, Mungkin dia sudah tewas sejak tadi. Dan kini, Sewaktu melihat si kyeu beng datang menerjang, Dia sadar, Sulit baginya untuk menghindarkan diri, Yang bisa diharapkan sekarang hanyalah datangnya bantuan dari orang lain. Padahal orang yang berada di sampingnya ketika itu adalah dua bersaudara sim, Sewaktu dia menoleh ke arah mereka dengan harapan bisa memberi pertolongan, Siapa tahu dua bersaudara sim malah menjengek dingin, Tampaknya mereka tidak berminat untuk memberi pertolongannya. Dua bersaudara sim paling benci kalau dimaki sebagai orang cacat, Mereka telah mendendam sejak Jibun Lui mereka berdua sebagai banci, Sebagai orang cacat, Rasa benci itu sudah merasuk tulang sehingga mereka selalu berharap bisa membunuh jagoan dari kuangtong itu, Sudah barang tentu mustahil mereka mau menyelamatkan jiwanya sekarang. Melihat si kyeu beng semakin dekat dan dia tak punya peluang lagi untuk berkelit, Jibun Lui segera membulatkan tekat, Meniru apa yang telah dilakukan si pengejar nyawa tadi, Dia pun menyemburkan gumpalan darah segarnya ke wajah dua bersaudara sim. Mimpi pun dua bersaudara sim tidak menyangka kalau Jibun Lui bakal menyemburkan darah kental itu ke wajah mereka, Mau menghindar sudah terlambat, wajah mereka kontan tersembur dengan telak. Meskipun tenaga dalam yang dimiliki Jibun Lui masih setingkat di bawah si pengejar nyawa, Namun hasil semiburannya itu benar-benar hebat. Sim Chiu dan Sim Set tidak mengira akan terjadinya peristiwa ini, Baru saja mati mereka kesakitan hingga tak mampu dibuka, Jibun Lui sudah menerjang tiba dan menghantam punggung kedua orang itu kuat-kuat. Terhajar oleh pukulan ini, Kini posisi Sim Chiu dan Sim Set jadi berubah, Mereka lah yang kini harus berhadapan dengan Sik Ye U Beng. Sadar kalau gelagat tidak menguntungkan, Dua bersaudara Sim terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghajar Jibun Lui, Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki, Mereka sambut datangnya terjangan Sik Ye U Beng. Biarpun ilmu sakti lengan kutung dua bersaudara Sim sangat hebat, Sayang Sik Ye U Beng bukan menyerang dengan tangan, Tapi menumbuk dengan punggungnya, Hal ini membuat mereka berdua tak lagi bisa meminjam kekuatan lawan, Terpaksa disambutnya terjangan itu dengan keras lawan keras. Meskipun sepasang metusik Ye U Beng sudah buta, Dan dia tak tahu Jibun Lui yang semula berada di belakangnya kini telah berganti dengan pukulan dua bersaudara Sim, Namun ia tetap menumbuk sekuat tenaga ke belakang. Belum, belum dua benturan keras menggelegar di udara, Serangan dasyat Sim Ciu dan Sim Set telah menghajar telak punggung Sik Ye U Beng. Kekuatan tumbukan Sik Ye U Beng ternyata tidak berhenti karena pukulan itu, Malah sebaliknya sepasang lengan dua bersaudara Sim yang tergetar keras menjadi patah. Belakang terjangan punggung itu menghantam tubuh Sim Set dan Sim Ciu, Dua bersaudara itu menjerit kesakitan, tubuhnya mencelat ke belakang. Karena tubuh mereka berdua terlempar ke belakang, Seketika punggung mereka menghantam pula sepasang tangan Jibun Lui yang sedang melakukan dorongan. Suara tulang yang hancur bergema lagi di udara, Ketiga orang jagoan itu seketika terjungkal ke tanah dan tewas seketika. Sik Ye U Beng sendiri yang secara beruntun termakan empat buah pukulan memuntahkan darah segar, Walau begitu, dia telah berhasil membunuh tiga orang lawannya sekaligus, Bisa dibayangkan betapa hebatnya tenaga dalam yang dia miliki. Tapi tumbukan yang kuat itu berakibat fatal juga bagi dirinya, Kapak yang semula menancap di punggungnya, Karena termakan tumbukan itu membuat senjata itu menusuk lebih dalam lagi di tubuhnya. Sik Ye U Beng menjerit kesakitan, Tiba-tiba dua gulung tenaga pukulan kembali menindih kepalanya, Yang menyerang kali ini adalah padri naga serta padri harimau dari Siow Lim Si. Dua padri dari Siow Lim ini sangat dendam dengan musuhnya ini, Terutama setelah melihat kedua saudara seperguruannya tewas di tangan gembong iblis itu, Rasa setia kawan yang kental membuat mereka sakit hati dan ingin membunuh lawan secepatnya, Oleh sebab itu serangan yang mereka lancarkan kali ini bukan tertujuk ke tubuh lawan tapi langsung membabat ubun-ubun Sik Ye U Beng. Biarpun sudah terluka parah, ketajaman pendengaran Sik Ye U Beng masih terhitung hebat, Ia tahu ada dua gulung kekuatan pukulan yang menghantam kepalanya, Sayang anggota tangannya sudah terluka sehingga mustahil untuk melayani serangan lawan, Dia pun tahu tak bisa menghindar lagi. Maka dia himpun segenap tenaga dalam yang masih tersisa dan melejit ke udara bagaikan sebuah peluru, Langsung menumbuk kepala dua padri dari Siow Lim itu. Menggunakan badan sendiri sebagai senjata rahasia, sistem penyerangan yang belum pernah ada sebelumnya. Plaak, plaak pukulan yang dilancarkan padri naga persis menghantam wajah Sik Ye U Beng, Sementara pukulan yang dilancarkan padri hari mau menghajar lambungnya. Akan tetapi serangan Sik Ye U Beng pun luar biasa dasyatnya, Dua orang padri itu tak sanggup menahan serudukan lawan, Kembali terdengar suara tulang patah, tulang lengan kedua orang padri itu patah. Kepala Sik Ye U Beng langsung menumbuk kepala padri naga, Batok kepala padri itu kontan hancur berantakan dan tewas seketika, Sementara sepasang lutut Sik Ye U Beng menerjang pula wajah padri hari mau. Darah segar berhamburan kemana-mana, Dengan wajah hancur tubuh padri hari mau mencelat ke belakang dan ikut tewas seketika. Belah aam kembali tubuh Sik Ye U Beng terjatuh ke tanah, Secara beruntun dan muntah darah sebanyak tiga kali. Pertempuran darah yang sangat membetot sukma ini hanya berlangsung dalam waktu amat singkat, Tapi Sik Ye U Beng telah berhasil membunuh dua jagoan penuntut balas, Empat padri Sio Limpei, Choa Gyoktan, Simchiu, Simset serta Jibun Lui. Semisal Sik Ye U Beng belum terluka parah tangan dan kakinya, Dan dia pun tidak terluka semakin parah karena menumbuk musuh dengan badannya, Bisa jadi si pengejar nyawa, In Seng Hong dan Jane Hui pun akan kehilangan nyawa. Kini di dalam ruang gedung yang luas tertinggal si pengejar nyawa, In Seng Hong, Jane Hui serta Sik Ye U Beng yang sedang duduk mengatur pernafasan di lantai. Jane Hui merasa hatinya bergidik, Selama hidup belum pernah ia saksikan pertarungan berdarah sekejam dan sesadis ini, Saking kagetnya dia sampai memejamkan matu dan tidak berani melihat lagi. Jangankan Jane Hui yang seorang gadis lembut, In Seng Hong pun ikut merasakan jantungnya berdebar keras, Malah si pengejar nyawa yang telah banyak mengalami pertarungan berdarah pun ikut bergidik. Kini suasana telah pulih kembali dalam keheningan, Darah berceceran di mana-mana, Menodai seluruh lantai ruangan. Sekujur tubuh Sik Ye U Beng juga berlumuran darah, Juga sepasang tangannya, Sulit untuk membedakan panca inderanya karena hampir seluruh badannya sudah ditutupi lapisan darah kental. Selang berapa saat kemudian Sik Ye U Beng baru berusaha bicara, Suaranya parau dan terputus-putus. Pengejar nyawa, Juga pasangan, Pasangan muda-mudi, Aku tahu kalian masih ada di situ. Pengejar nyawa kalau bukan arakmu, Ditambah dua, Dua kali tendanganmu, Jangan harap kalian, Kalian mampu membunuhku, Racun, Racun jarum sakti, Pembetot Sukma. I.I. Akhirnya dia telah napas terakhir kalinya dan tidak bergerak lagi. Melihat kematian Sik Ye U Beng, Sik pengejar nyawa menghembuskan napas panjang, Gumamnya, Sik Ye U Beng, Wahai Sik Ye U Beng, Kau tak usah menyalahkan orang lain, Si selir berdarah begitu baik kepadamu, Tapi kau hanya berpeluk tangan membiarkan dia mati konyol, Tak aneh bila akhirnya kau pun tewas oleh jarum sakti pembetot Sukma miliknya. In Seng Hang ikut berkata, Sik Cheng Chua Hai Sik Cheng Chua, Inilah akibat perbuatan bejatmu selama ini, Choa Sian Seng adalah sahabat karibmu, Dia begitu baik padamu, Begitu memperhatikan keselamatanmu, Tapi kau tetap mengisap habis tenaga dalamnya, Itulah sebabnya kau terluka oleh racun yang terkandung dalam tenag dalamnya, Memang inilah pembalasan yang paling setimpal untukmu. Ternyata apa yang selama ini tersiar di dunia persilatan memang benar, Siapa yang mempelajari ilmu iblis tangan berdarah, Dia akan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sik Ye U Beng mengira, Walaupun pada akhirnya dia akan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan, Paling tidak dia dapat menikmati dulu posisi tertinggi di dunia persilatan. Siapa tahu nama besar belum diperoleh, Kedudukan belum didapat, Dia sudah harus mati secara mengenaskan. In Seng Hang sadar, Dalam pertempuran hari ini, Seandainya si pengejar nyawa tidak menyemburkan araknya Hingga membutakan sepasang metu Sik Ye U Beng, Tak nanti pedangnya berhasil menusuk lengan kanan iblis itu, Dua, Bersaudara Sim juga tak akan mampu mematahkan lengan kiri lawannya. Seandainya si pengejar nyawa tidak berhasil menendang sepasang kaki Sik Ye U Beng hingga patah, Lalu membutakan matanya, Bacokan kapak Jibun Lui belum tentu bisa membacok punggungnya, Dan mungkin mayat yang tergeletak di lantai sekarang bukan mayat Sik Ye U Beng, Melainkan mayat mereka. Apapun yang telah terjadi, Kasus pembunuhan dalam perkampungan hantu sudah berhasil terbongkar, Setan yang selama ini diberitakan bercokol dalam perkampungan itu kini sudah mampus. Pengejar nyawa tidak banyak bicara lagi, Dia tuang semua minyak yang ada dalam lentera kemudian menyulut dengan api, Tak lama kemudian kobaran api yang hebat meluluh lantakan perkampungan itu hingga rata dengan tanah. Salju masih turun dengan derasnya, Bunga salju kelihatan semakin putih, Seakan dengan warna putih yang melambangkan kesucian, Dia ingin menghapus semua dosa dan kejahatan yang telah terjadi di dunia ini. Di atas permukaan salju hanya tertinggal sedikit bekas kaki, Tiga sosok bayangan manusia tampak berjalan menjauhi perkampungan yang telah rata dengan tanah itu. Tanpa berpaling lagi si pengejar nyawa, In Seng Hang dan Jane Hui berjalan menjauh, Mereka tak pernah berpaling lagi, Tak lama kemudian bayangan tubuh mereka pun ikut lenyap tertelan hujan salju yang tebal. Terima kasih telah menonton!